Intro Wali Kota Tegal, Tedion Subrino menjawab pendengangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah terhadap rapat datang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dalam rapat paripurna yang dikelar oleh DPRD Kota Tegal di ruang rapat paripurna Senin 4 Juli 2022. Rapat dibimbing langsung oleh Ketua DPRD Kusindero didampingi Wakil Ketua Wasmat Edy Susilo dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tegal, Anggota DPRD, dan Kepala OPD. Wali Kota Tegal dalam jawabannya menyampaikan ucapan terima kasih terhadap pemanahan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan karena bersifat saran, pertanyaan, koreksi, dan himboan. Mengenai usulan agar penyimpanan sebagian kas daerah milik pemerintah Kota Tegal yang sebelumnya disimpan dalam bentuk giro untuk mendapatkan potensi pendapatan bertambahkan disimpan dalam bentuk deposito Sebagai mana usulan, fraksi Partai Kepangkitan Bangsa, fraksi Partai Kerakan Indonesia Raya, dan fraksi Partai Amalat Nasional, Dedion menjelaskan Penempatan kas daerah pada giro per 31 Desember 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 131 ayat 2. Sedangkan untuk satu kas PULD RSUD Kardinah, per 31 Desember 2021 adalah silpa tahun 2021 yang akan dipergunakan untuk membayar hutang belanja 2021 yang telah diverifikasi oleh BPK Sehingga dalam kurun waktu tahun 2021 silpa tidak bisa didepositikan Sementara itu, jawaban yang telah diberikan oleh Wali Kota Tegal, Dedion Subriona atas pandangan memfraksi-faksi DPRD Kota Tegal ini Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada komisi-komisi untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama Zainal Arifin, Kabar Beritaku mengabarkan Pemerintah, Kabar Beritaku, Kabar Beritaku, Kaman Berkumpulkan, Perhimpunan, Kompetan, Ketua Tegal 5 Gretor, BNBF